Kelapa sawit berpotensi capai suasembada gula dalam negeri. Tidak hanya menghasilkan minyak, kelapa sawit ternyata juga dapat diolah sebagai bahan baku pembuatan gula. Hal ini diungkapkan Rektor IPB University, Prof. Dr. Arief Satria, SP, MC, saat membuka webinar bertema Palam Oil in Food, Health Issue and Market Trend yang diselenggarakan SEAFAST Center IPB, selasa tanggal 26 Oktober 2021. Saya bilang ke Presiden, Jokowi tidak perlu cemas suasembada gula. Tak perlu lagi membuka kebun tebu dalam skala luas. Kita dapat hasilkan gula dari sawit. Kualitasnya juga bagus, kata Arief Satria. Arief Satria menjelaskan bahwa IPB telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengembangkan teknologi pengolahan kelapa sawit menjadi gula. Saat ini, sudah ada pilot projek yang dibuat di kawasan Seimangkei, Sumatera Utara. Kami telah mengembangkan bioteknologi bersama sejumlah pihak di bidang pangan. Sudah ada teknologi mengembangkan gula dari sawit. Kalau orang bicara gula dari tebu, itu masuk teknologi generasi pertama, ujar Arief. Kedepan, Arief berharap dapat menjalin kerjasama dengan Gapki untuk pengolahan sawit menjadi gula. Menurut Arief, kelapa sawit mempunyai banyak produk turunan kelapa sawit. IPB telah menghasilkan berbagai macam riset seputar kosmetik dan energi. Nah, teman-teman tahu nggak produk dari kelapa sawit ini apa saja, bukan cuma minyak goreng yang biasa kita gunakan sehari-hari lho. Pada dasarnya, kelapa sawit memproduksi dua jenis minyak, yang pertama minyak sawit kasar atau crude palm oil CPO, dan minyak inti sawit atau palm kernel oil PKO. Kedua produk tersebut kemudian diproses lebih lanjut hingga akhirnya menghasilkan berbagai macam produk yang kita gunakan sehari-hari. Seperti mentega, sabun, sampo, coklat, deterjen, biodiesel B30 dan dari limbah sawit telah dihasilkan pula rompi anti peluru, helm, dan pakaian. Terbaru, sedang dikembangkan jaket dari limbah sawit yang kualitasnya juga bagus, ungkasnya. Berdasarkan data Asosiasi Gula Indonesia, kebutuhan gula konsumsi nasional tahun ini sebesar 3,16 juta ton. Sementara itu, Ditjen Industri Agro Kemenperin Republik Indonesia menyebutkan, kebutuhan gula nasional mencapai 6 juta ton per tahun, yang terdiri dari 2,7 sampai 2,9 juta ton gula konsumsi, dan 3 sampai 3,2 juta ton untuk gula kebutuhan industri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!